Saya pakai keboka masker sekarang, saya harus selalu pakai masker. Pelanggar ini indah mengutakan, sekarang saya sudah bagi masker ya. Terima kasih. Kegiatan tersebut dilakukan TNI Polri bersama pemerintah daerah untuk terus menyadarkan masyarakat tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Juga untuk menindak tegas sebagian masyarakat yang belum mematuhi 3M dalam melaksanakan aktivitas di luar rumah. Bagi pelanggar yang kedapatan tidak menggunakan masker, langsung didata oleh petugas dan diberi sanksi berupa harus melakukan push-up bagi pelanggar laki-laki. Sedangkan pelanggar perempuan diberi sanksi mencabut rumput di areal perkantoran. Tidak hanya itu, pelanggar diberikan masker dan arahan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Mengingat pasien positif COVID-19 di NTB terus mengalami peningkatan. Dandim 1628 Sumbu Barat, Letkol CZI Sunar, dimengatakan operasi justisi adalah upaya TNI Polri bersama pemerintah daerah dalam menegakkan perda nomor 41 tahun 2020 tentang peningkatan pendisiplinan protokol kesehatan agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan. TNI Polri siap membantu backup terhadap saat COVID-19 dan penegakan berkata nomor 41 tahun 2020 ini. Jadi intinya sekarang sudah kita mulai untuk sanksi baik yang sipil maupun ASN itu sesuai dengan diatur yang sipil 100 ribu yang ASN 200 ya. Nah, intinya kita untuk lebih menyadarkan masyarakat dalam pendisiplinan, dalam penanganan COVID-19 ini. Sementara itu, Jemaat Taliwang Nur Rahmadin mengatakan operasi justisi adalah bagian dari penyadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan sanksi yang diberikan merupakan bagian dari pembelajaran agar masyarakat tetap riang gembira dalam mematuhi protokol COVID-19. Harapan kita jangan dianggap ini suatu beban, tetap ini menjadi kebutuhan. Selama kita meninggalkan rumah, wajib sifatnya harus memakai masker. Dan Alhamdulillah memang kalau kita lihat persentasinya sudah mulai nampak kesadaran masyarakat itu, walaupun masih ada satu-dua yang bandel. Nah, inilah tugas kita saling mengingatkan. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Ketip.